Oke guys kembali lagi bersama gue Nengat Harimau jadi hari ini gue mau review-review sedikit sama menunjukin apa pendapat gua soal ini GoPro Max nah jadi gua tuh emang suka lagi suka nyoba-nyobain kamera ya jadi gue beli gua coba gua review terus gue jual lagi nah jadi ini GoPro Max kamera 360 udah built-in mounting nih kayak GoPro Hero 8 sama 9 gue buka dulu landscape-nya nah jadi begininya dia bentuknya disini ada mic habis itu ada mic lagi ada mic lagi yang ini gua kurang tahu mic atau bukan sini ada tombol record lensanya ada dua depan belakang nah satu di kanan diputar lagi di kanan lagi jadi mereka di sisi yang berbeda habis itu ada layarnya lebih kecil sedikit habis itu ini wujud baterainya baterainya itu dia beda sama GoPro yang lain jadi kalau GoPro yang lain itu lebih pendek sih kalau ini lebih panjang sama lebih sempit tuh ya lebih panjang GoPro GoPro biasa lebih lebar GoPro biasa tapi lebih panjang si GoPro Max nah ini kapasitasnya 1600 kalau yang ini kapasitasnya 1220 jadi cuman nambah dikit sih terus tetap boros karena ini kan lensanya dua nah habis itu disamping sini ada tulisan Max ada tombol power tombol mode habis itu disamping sini ada slot baterainya klik kebawah udah merah baru didorong nah disini kita masukin sih baterainya terus disini sama kayak GoPro Hero 8 ya kalau misalkan mau masukin apa namanya USB type-c ini harus dibuka tutup baterainya jadi ya harus beli sesuatu lagi sih kalau mau sambil ngecas kayak door covernya mungkin ada ya kayak Hero 8 gue belum ngecek juga tapi ini yang pasti nggak bisa dipakai buat mic externalnya gue udah cobain adaptornya sayang banget padahal si GoPro Max ini bisa alternatif buat orang yang mau vlog biasa buat orang yang mau ini 360-nya gue jelasin gua power on dulu biasa LED kedip nah ini udah nongol nih nah ini 360 mode kalau pencet yang sebelah sini jadi hero mode jadi single view nah ini udah single view nih single video cuma bisa 1080 sama 1440 Max nya 60 fps habis itu ada hyper smoothnya terus yang menarik itu len dia Superview nya namanya Max Superview jadi the widest dia dari semua GoPro karena ini kan lensa 360 jadi lebar banget cuma efek fisheye nya sadis juga itu ini sama kayak Hero 8 lah disini bisa rubah viewnya tuh ada pilihannya di sini horizon lock ini kalau misalnya kita puter viewnya tetep gitu lah ini buat yang hero mode aja yang satu view kalau yang ini nggak usah horizon lock karena bisa di-edit di aplikasinya mau pilih horizon lock atau enggak habis itu ini kan yang hero mode bisa 360 mode tapi ya sayangnya nggak bisa pasang mic eksternal kalau enggak bisa jadi ini sebenarnya sangat bermanfaatnya jadi bisa hero mode bisa 360 mode tapi ya sayangnya nggak bisa pasang mic eksternal kalau nggak bisa jadikan kamera motor lock jadi dual fungsi gitu abis itu kita masuk ke 360 videonya resolusinya ada 2 5.6k kalau di jahit itu dia jadi 4k terus 3k terus 3k 3k ini kalau di jahit kalau nggak bisa jadi 2,7k atau jadi 1080 gitu lupa nah ini mentoknya cuma 30 fps 5,6k nya habis itu ada Proton nya biasa terus terus ini gua kemarin sempet pakai memory 128 GB cuma bisa record 4 jam jadi 128 GB itu udah full kalau kalian ngerecord di resolusi 5,6k 30 fps selama 4 jam nah kira-kira begini fitur-fiturnya simple sih tapi dia nggak saat fans sih siapa namanya hero-hero kayaknya bukan hero ini Gopro Max nggak ada embel-embel hero nya terus ini gua lupa ini bisa timelapse atau enggak tapi setelah gua sih enggak bisa ya coba kita ganti modnya oke bisa ternyata bisa timelapse guys timelapse time warp silahkan dipilih ini video foto oke berarti cukup oke lah oke terus fitur-fitur biasanya ya bawaan gopro lah ada voice comment ada suara beep ada quick capture ini ini quick capture yang gambarnya kelinci paling kan begitu aja sih dia habis itu gua tunjukin videonya ya yang 5,6k 30 fps begini hasilnya nah oke guys palingan begitu aja video gua soal si GoPro Max 360 ini jadi ini kamera 360 yang menurut gua hampir hampir membunuh segmen itu ya action cam sama kamera 360 soalnya bisa dual fungsi kalau dia bisa dual fungsi gitu dia bisa ngalahin si insta 360-360-1r sih cuma sayangnya dia nggak dual fungsi karena nggak bisa pakai mic external jadi nggak bisa buat motovlog karena kalau motovlog harus pakai mic external dimasukin ke dalam helm kalau ini nggak bisa kalau si insta ada lensa 360-1r itu dia bisa terus lensanya bisa ganti-ganti bisa 4k mode ada lensa leikanya juga ada lensa 360 kalau ini nggak ini selain saya satu tapi saya nggak bisa mic external ya jadi beginilah adanya tapi audionya bagus kan tadi kalian udah denger kayak gitu gua pasang divisor gitu loh divisornya motor windshield nggak ada angin ya kan bunyinya bagus banget micnya kecuali gua begini mungkin agak keredam ya gua pasangnya begini loh jadi harusnya ketembak sih tapi suaranya bagus jauh sama si insta 360-1 yang kemarin gua sempet review juga itu audionya suara motarnya udah nggak jelas habis itu banyak angin habis itu kalau pakai waterproof case itu dia kayak apa ya kayak warnanya jadi beda di lensa depan sama belakang sama percayaannya beda nah kalau sih GoPro Max ini kalian bisa pakai ini pelindung lensanya nah ini kalau beli itu bisa dapet tahu gua dapet satu pasang nah ini bisa tahu sini nih simpel dia bisa cabut-cabut pasang-cabut pasang nah ini enggak mengganggu hasil record nih gue ada tes tuh gua ngadepin begini nah itu enggak mengganggu pencahayaan ya nggak kayak si insta 360-1 itu warnanya jadi beda lensa depan belakangnya nah palingan begitu sih ini oke banget kalau buat kalian yang mau ngevlog bukan motovlog ya tapi vlog biasa aja itu oke banget karena audionya bagus oke guys palingan begitu aja video gua soal si gopro Max ini kamera yang bagong jangan lupa like comment share dan subscribe thank you for watching